Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Dan inilah liputan selengkapnya. Saat Kasal usai meresmikan gereja, selanjutnya meninjau tempat ibadah umat Hindu Puru Satyaloka Arcana yang letaknya berada di seberang gereja. Kemudian mengunjungi Masjid Asalam yang hanya berjarak sekitar 50 meter dari Puru. Dalam sambutannya, Kasal berharap sarana ibadah tersebut dapat memberikan kesejukan hati kepada umat Kristiani, khususnya prajurit dan keluarga yang berada di wilayah Ciang sana, serta dapat dimanfaatkan untuk membangun dan membina kerukunan hidup antarumat beragama sebagai dasar membina persatuan dan kesatuan di tengah kehidupan bangsa yang majemuk. Indonesia sebagai negara dengan segudang perbedaan, termasuk perbedaan keyakinan, amatlah penting untuk menjaga dan memperkuat toleransi antarumat beragama. Benih-benih intoleran akan melahirkan fanatisme sempit yang dapat merusak sendi-sendi persatuan dan kesatuan bangsa. Perbedaan-perbedaan ini telah menjadi kesadaran yang amat mendalam dari para pendiri republik ini, sehingga Bineka Tunggal Ika dijadikan sebagai semboyan negara, tegas kasal. Lebih jauh kasal menjelaskan, moral dan mental spiritual merupakan fondasi keperibadian manusia yang sangat mempengaruhi karakter dan perilaku. Moral dan mental spiritual yang baik akan membentuk karakter yang positif, dan pada akhirnya akan melahirkan perilaku yang jauh lebih bermanfaat, tidak terkecuali bagi prajurit Jalasena. Pembinaan moral dan mental spiritual di lingkungan TNI Angkatan Laut harus menjadi hal utama yang dilaksanakan secara terus-menerus dan konsisten sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia, ungkap kasal. Selain peresmian gereja POUK TNI Angkatan Laut tersebut, kasal berkesempatan meninjau pelaksanaan kegiatan donor darah dan pelaksanaan vaksinasi. Turut hadir pada acara tersebut, para pejabat utama Mabesal, Kadis Bintalal, Pati Nasrani Tertuawa dan Pusidrosal, PGI Wilayah Jawa Barat, Pendeta Margi, dan KABP-POUK, Pendeta Febrianto Rompis.